bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang buat teman teman penderes aren nusantara buat teman teman yang baru bergabung di channel aren lampung semoga berlanjut subscribe untuk video kali ini salah satu permintaan dari subscriber juga kita mau ikut proses pemukulan atau peningguran lengan aren milik mas iwan ini manggar kolang kaling teman teman manggar kolang kaling ya bukan manggar bunga nah tonton sampai habis jangan di skip biar kita dapet ilmunya juga teman teman nah ini kebetulan juga mas iwan ini hari ini proses pemukulan atau peningguran lengan kolang kaling ya teman teman kita sambil tanya tanya juga nih nah ini sudah bawa alat pemukulnya teman teman ini pohon arennya yang udah di upload kemarin ya videonya ya proses pengambilan dan air air nira pohon arennya tidak terlalu tinggi ini teman teman tetapi untuk lengan kolang kalingnya itu besar besar teman teman semoga nanti air niranya juga bisa melimpah ya kita ikut ke atas teman teman biar lebih jelas bismillahirrahmanirrahim di mana saya yuk peluru itu dimanggarnya sayangnya iya iya nah ini saya sudah di atas pohon nih teman teman bisa teman teman lihat manggar arennya nah ini mas iwan sedang proses pemukulan manggar kolang kaling kebal ya vide kebal lengan kolang kaling ini sudah berapa kali pemukulan ini mas ini ini baru 3 kali ini yang keempat ini yang keempat ini yang keempat nih teman teman untuk cara pemukulan itu sama saja ada yang berbeda sama manggar bunga ada sedikit perbedaan sih kalau untuk tanggar kolkal ini kan posisinya kita harus pegang keras mukul karena dia memang tangannya juga keras berbeda dengan manggar-panggar bunga banyak yang tentur ada yang berbeda katanya teman teman dari cara pemukulannya untuk manggar untuk manggar kolang kaling itu lebih keras ya pemukulannya karena lengannya itu ya cukup keras teman teman beda dengan manggar bunga pada intinya proses pemukulan ini harus rata ya mas iya dia harus rata karena kalau dia tidak rata airnya pun tidak akan keluar rata kadang-kadang cuma keluar sebelah nah itu teman teman untuk proses pemukulannya itu mau manggar bunga ataupun manggar kolang kaling itu harus rata katanya teman teman karena untuk menentukan hasil air nira itu dari proses pemukulan dan pengayunan ya teman teman bertujuannya supaya pori-pori di dalam lengan aren atau di manggar kolang kaling itu terbuka supaya air nirannya itu bebas keluar atau mengalir deras ya teman teman untuk waktu pemukulannya dalam seminggu itu bisa berapa kali nih mas kalau kalau saya sendiri sih satu minggu itu cuma dua kali satu minggu dua kali itu di hari apa itu kalau dia selasa ketemunya hari kamis gitu jadi setiap selasa dan hari kamis teman teman seminggu dua kali proses pemukulan manggar kulang kaling nanti kita lanjut lagi nih teman teman karena takut durasinya kelamaan juga nah sekarang kita proses pengayunan nih teman teman untuk proses pengayunannya tentunya berbeda teman teman dengan manggar bunga ya tuh kita naik di atas manggar kulang kaling lalu kita apa ini namanya teman teman kalau disini njot njot teman teman dia njot njot karena kalau kita ayun itu tidak kuat teman teman beda dengan manggar bunga ya perkiraan ini berapa kali ayunan atau berapa kali njotan nih mas paling sekitar 200 lah 200 kali njotan teman teman kita njot njot sambil ini penggar kedua kolang kaling teman teman yang pertama itu kan yang dibawah yang lagi kita tadahi nah itu yang pertama teman teman ini makar kolang kaling juga itu yang udah kita tadahi nah ini proses ini sambil menunggu itu habis setelah itu habis baru kita pindah ke yang lagi di proses ini kita potong yang ini jadi waktunya lumayan agak lama jadi ini untuk proses pemukulannya tidak tidak singkat katanya teman teman untuk manggar kolang kaling yang ini karena mas iwan itu nunggu lengan aren yang udah disadap itu habis dulu teman teman ketika itu habis baru pindah ke yang baru ini jadi tidak nentu ya berapa kali pukulan sampai proses pemotongan kalau untuk pemukulan sendiri dia udah kita hitung sekitar 4 kali berarti 3 kali lagi pemukulan paling tidak dia akan 7 kali pemukulan setelah itu kita biarkan juga tidak masalah kita biarkan beberapa bulan ke depan pun tidak masalah setelah kita proses pemukulan 7 kali tadi sambil menunggu itu habis setelah itu habis baru kita potong yang ini jadi seperti itu teman teman kalau sudah 3 kali pemukulan 3 kali pengayunan seperti ini kita diamkan dulu beberapa bulan tidak masalah katanya teman teman sambil nunggu yang itu habis baru diproses yang ini teman teman ya untuk pengolahan panggar kolang kaling sendiri dia tidak bisa dengan mudah kita dapat karena posisinya dia harus ada pancingan dulu teman teman ini kan dulu waktu pas saya ngurus bunga pertama setelah bunga pertama itu saya potong baru saya ngurus kolang kaling yang pertama di bawah itu nah setelah panggar pertama tadi bunga pertama tadi habis itu kan sama dengan pancingan dia ya kalau tidak ada bunga yang kita proses jarang kolang kaling itu keluar air mirahnya kalau dia sudah ada pancingan seperti panggar bunga panggar bunga itu habis pindah ke kolang kaling nah itu besar kemungkinan dapat jadi seperti itu teman teman sebelum kita garap manggar kulang kaling yang pertama kita garap itu tentunya manggar bunga dulu teman teman ketika manggar bunga menghasilkan air mirah terus sudah habis lengan aren manggar bunga tadi baru kita garap ke lengan kulang kaling teman teman harus ada pancingan atau penariknya dulu katanya dari manggar bunga tersebut kalau misalkan tanpa ada pancingan itu apa bisa kita sadap untuk manggar kulang kalingnya kalau pertanyaan bisa atau tidak bisa aja cuman yang ininya dapat apa enggak itu jadi kesulitannya kalau dia tidak ada penarik kebanyakan sih gagal jadi seperti itu katanya teman teman kalau masalah bisa atau tidak proses penyadapan manggar kulang kaling tanpa ada pancingan itu ibaratnya tergantung nasib teman teman kadang dapat kadang enggak teman teman tapi yang besar kemungkinannya itu ada pancingannya ya mas iwan ya kalau dia ada pancingan besar harapan kolang kaling tadi dapat kalau dia sama sekali tidak ada pancingan ya tipis kemungkinan sih mau dapat air mirah di kolang kaling nah seperti itu teman teman untuk garap manggar kulang kaling itu pengalaman mas iwan ya teman teman mungkin pengalaman teman teman yang lain berbeda ya teman teman udah berapa ratus nih mas iwan pegel kayaknya ini saya disini hanya menonton nih teman teman ini permintaan dari teman teman juga ini proses pemukulan lengan kolang kaling milik mas iwan jadi buat teman teman bantu share juga nih teman teman biar teman teman juga tahu ya seperti masa-masa anak pk ini teman teman lagi ayun ayunan ditambah lagi suasana yang sejuk sambil menunggu mas iwan selesai proses pengayunan kita ngobrol ngobrol dulu nih teman teman kami lihat manggar kulang kaling milik mas iwan bisa teman teman lihat tuh tangan saya aja kepalan tangan saya satu ini ini bagian ujung ini yang paling kecil belum setengahnya ini teman teman apalagi kesininya perkiraan ini kurang lebih sebesar ember cet teman teman yang ukuran 5 kilo ya mas iwan 5 liter ember cet ada teman teman yang 5 liter sebesar ini tangan arennya ini real ini teman teman kalau teman teman tidak percaya teman teman bisa berkunjung kesini teman teman kami sambut dengan segelas kopi teman teman karena mas iwan juga di kebunnya selain pohon aren berkebun kopi juga teman teman oh iya kemarin itu ada yang bertanya itu untuk berat alat pemukulnya itu berapa itu beratnya mas iwan pemukulnya kalau itu tidak harus berat dan tidak harus besar sebenarnya sama saja cuma proses pemukulan dan cara pemukulnya yang harus dibedakan itu saja jadi untuk alat pemukulnya itu sama saja teman teman sama yang teman teman gunakan itu beratnya terserah teman teman kalau terlalu berat juga kitanya terlalu cepat pegel ya kita sesuaikan saja teman teman dengan kemampuan kita ya intinya proses pemukulan dan pengayunan itu yang harus bagus dan harus rata ya mas ya ya sudah berapa ratus ini sudah kayaknya ini 200 sudah sudah lelah ini teman teman mas iwannya juga sudah pegel katanya keram sudah selesai ini teman teman proses pengayunannya buat mas iwan mungkin ada ini berbagi pengalaman ke teman teman juga untuk teman teman baik pemula ataupun senior yang jelas mari kita setarikan budidayakan budidayakan aren untuk satu menambah penghasilan kita yang kedua untuk melestarikan lingkungan sekitar kita nah itu teman teman jadi buat teman teman atau anak muda jangan malu atau gengsi ya menjadi penyadap aren tentunya salah satu pekerjaan ini juga sangat menguntungkan ya mas ya nah oke teman teman mungkin itu saja teman teman untuk proses pemukulan atau pengayunan manggar kulang kaling milik mas iwan nanti nanti kita akan update lagi tentang perkembangannya ini teman teman oke terima kasih salam aren lampung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati